Periode November 2022 sampai bulan Maret 2023, Satuan Resersek Kriminal Satreskrim Polresta Manokwari melalui tim buser berhasil mengamankan 8 orang terduga pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas dan pencurian dengan pemberatan atau curat di wilayah Manokwari. Pengungkapan kasus curas dan curat disampaikan wakab Polresta Manokwari, Kompol Agustina Sineri pada press release sore kemarin di halaman MAPOLresta, mengatakan para pelaku ini rata-rata masih berusia 18 sampai dengan usia 27 tahun. Ada pun TKP terjadi di 27 lokasi, dan waktu para pelaku melakukan kekerasan terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Di mana pada saat ini mungkin tekan-tekan melihat di depan rumah kita, jadi dari jumlah curas yang terjadi di Manokwari sejak bulan November 2022 sampai dengan Maret 2023, itu sebanyak 8 kasus untuk curas, kemudian untuk curan itu ada 1 kasus, dan pengurusakan ada 1, di mana di dalam kasus curan ini sendiri terdapat barang bukti sebanyak 13 unit roda 2, yang seperti rekan-rekan lihat ada di depan, kemudian ini dilakukan oleh para pelaku ini berusia sekitar 18 hingga 27 tahun. Kompol Agustina Sineri menyebutkan, pengungkapan terhadap pelaku dilakukan selama kurang lebih 1 bulan sejak tanggal 2 Maret sampai akhir bulan Maret 2023. Anggota reskrim berhasil mengamankan 13 unit kendaraan roda 2, beserta barang bukti pengerusakan pos wariori, seperti kaca dan batu yang dilakukan 8 orang pelaku. Tim kita dari Polres Tamanokwari dalam hal ini, saya tereskrim Polres Tamanokwari, dari LP yang diterima oleh Polres Tamanokwari mulai dari tanggal 22 November, atau tahun November 2022 sampai dengan 2023, kemudian dilakukan pengungkapan itu selama kurang lebih 1 bulan, jadi mulai dari tanggal 2 Maret sampai dengan sekarang, dan inilah yang bisa rekan-rekan lihat di depan kita, sebanyak 13 unit roda 2, dan juga kalau rekan-rekan melihat yang ada di depan sana, itu adalah hasil dari kasus pengerusakan yang dilakukan oleh 8 orang, dan sementara 1 orang sudah di dalam proses, atau sudah ditahan oleh Satres Krim Polres Tamanokwari, dan sementara 7 orang masih DPO. Lebih lanjut ke Satres Krim, AKP Nirwan Fakau pun mengatakan, modus yang digunakan oleh para terduga pelaku, yakni dengan memberhentikan targetnya, kemudian diancam dengan menggunakan senjata tajam, terutama targetnya yaitu ibu-ibu dan korban usia rentan. yang dilakukan oleh pelaku, ini yang terjadi di Kota Manokwari yang sedang marak sekarang, tidak melihat waktu dan tempat, ada salah satu LPD di depan SPBU, SPBU, WOSI, itu pada saat sore hari, ini targetnya adalah orang-orang yang lemah, jadi pada saat rata-rata disini korbannya ibu-ibu, bahwa motor dalam keadaan pelan, pelaku, ada dua pelaku di belakang saya disini, saya sebutkan identitasnya, mereka mengejar dari belakang, dan pada saat sudah dekat, di ancam, pisaunya ditodong di atas motor, ini luar biasa ya, ini jump rate begal luar biasa, ditodong, diminta tasnya, setelah itu, kalau bisa diambil motornya, diambil motornya disitu. Tim Liputan Tiferi Papua Barat melaporkan. Satu dari delapan pelaku pengerusakan pos wariori sanggeng, telah diamankan di Polresta Manokwari, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, tujuh cerduga pelaku lainnya, kini masih menjadi burunan polisi. Wakap Polresta Manokwari, Kompol Agustina Sineri mengatakan, tujuh orang tersebut sudah diketahui. Dan sementara sedang dilakukan pengembangan, Sineri berharap dukungan doa dari semua pihak, agar para pelaku ini segera ditangkap, dan mempertanggungjawabkan perbuatannya atau dengan kesadaran sendiri, menyerahkan diri sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota di lapangan. Jadi itu, seperti yang ditanyakan kepada kami, memang ini berkaitan dengan yang ada di sanggengnya, pos wariori. Kemudian, untuk yang tujuh orang, yang masih dalam daftar pencarian orang, ini sudah diketahui, dan sementara lagi dilakukan apa namanya, pengembangan dan pengejaran, kita berharap doa dari kita semua supaya bisa segera dilakukan atau kita berharap bahwa mereka dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri sebelum dilakukan apa namanya, penangkapan oleh para petugas kami, seperti itu. Ada pun barang bukti yang diamankan terkait pengrusakan pos wariori sanggeng. gas air mata milik anggota yang diambil saat pengrusakan pos polisi wariori, dan ini masuk dalam kasus penjarahan atau pencurian dengan pemberatan. Sedangkan barang bukti lainnya, dispenser, serpihan kaca, batu, kemudian ada pun pohon. pos polisi wariori, barang bukti yang kita mangkan, karena disitu dia kejahatannya satu paket dengan pencurian, ini adalah fespol yang diambil milik anggota pos polisi wariori pada saat pengrusakan. Maksudnya adalah pasal penjarahan atau 363 pencurian dengan pemberatan. Kemudian yang kedua ada dispenser di sana, itu milik daripada pos pol, dan ada serpihan kaca yang kita ambil, kemudian ada bekas-bekas batu dan pohon, sengaja kita taruh di dalam karung jadi tidak kelihatan. Nah itu adalah barang bukti yang kita mangkan dalam rangka pengerusakan di pos polisi wariori. Atas perbuatannya, para pelaku disangkakan dengan pasal 170 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan TFRI Papua Barat melaporkan.